Kami dari Bukalapak akan membawa talk bertemakan kubernetis in kubernetis in inception. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perkenalan dulu. Silahkan Mas Antoni. Oh, sepertinya Mas Antoni masih belum keluar suaranya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Sudah jelas ya suaranya? Ya, jelas Mas. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Antoni Rusti. Saya bekerja di Bukalapak sebagai sistem engineer dulunya, kemudian berubah menjadi develop engineer, dan saat ini sudah di infrastruktur arketik. Bekerjaan saya di Bukalapak saat ini mostly responsible untuk kubernetis dan load balancer stack. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kubernetis cloud dan load balancer termasuk di dalamnya ingress atau cloud load balancer menjadi responsible pekerjaan saya dan tim. kemudian kami, saya juga mengimplementasi CI automation yang menggunakan stack GitLab CI, bus, terraform, helm, dan yang lainnya. Selain dari itu, saya juga sharing DevOps teknologi skill dan knowledge ke beberapa komunitas dan training center. sebelumnya saya bekerja sebagai mostly berkaitan dengan Linux berkaitan dengan penasaran dan segala sesuatunya di sana. Selanjutnya, silakan untuk keperkenalan, Mas Wajar. Ya, oke. Thank you, Mas Antoni. Selanjutnya, untuk sedikit biografi tentang saya. Jadi, saya juga untuk saat ini aktif sebagai develop engineer di Bukalapak untuk responsibility saya sekarang manage Kubernetes clusters lalu implement infrastructure as code untuk manage infrastructure stacks yang ada di Bukalapak sekarang entah itu provisioning, changes management, dan sebagainya. lalu sekarang juga lagi aktif untuk membantu teman-teman di product engineer untuk migrasi service dari code provider satu ke code provider yang lain. Sebelumnya migrasi projectnya dari environment on premise ke code. sebelum saya di existing spot itu saya masih sebagai database engineer di Bukalapak. Tugas utamanya mainly bikin automation untuk database deployment, upgrade, maintenance, dan sebagainya. Lalu untuk sebelum di Bukalapak saya pernah mencoba beberapa line of role seperti front-end pernah coba-coba pakai react dan platter juga untuk mobile lalu back end pakai text-text seperti Laravel, YI, Node.js, terus Flash yang buat Python lalu yang paling lama sebenarnya di Big Data jadi saya dulu sempat jadi head of cluster admin kebutuhan pakenya di stream-nya ke luar daerah lalu untuk jadi ITL regional juga jadi bikin abstract transform loading script untuk industri-nya rata-rata telco lalu pernah di payments juga loyalties lalu educational technology juga Oke, mungkin ini dulu dari speaker biografi kita akan masuk ke agenda kita hari ini jadi kita memiliki 3 agenda utama di talktune yang akan saya bawakan di sesi introduction lalu rekan saya Mas Antoni akan membawa kita ke implementasi dan demo untuk project ini Oke, langsung kita mulai aja ya Oke, terima kasih teman-teman selamat sore semuanya kita mulai dari ini dulu ya burnix object jadi seperti yang kita tahu Kubernetes ini kan sebagai container orchestration dia punya berbagai jenis objek di dalamnya yang masing-masing punya peran dan atau kegunaannya sendiri contohnya bisa kita lihat disini ada role, ada reti password, ada ingress, ada HPA, ada cluster role dan sebagainya cukup banyak dan pembuatan objek ini bisa kita invok melalui perintah kub cpl apply lalu kita specify ke file mana objek-objek ini sudah kita describe ke suatu manifest file ya dalam hal ini file yml nah karena objek atau workload yang akan kita deploy di Kubernetes ini bisa bermacam-macam jadi nanti kita akan punya banyak sekali file money stress atau yml yang harus kita maintain lalu lalu kita lanjut ke section berikutnya ini adalah contoh struktur dari file manifest tadi umumnya satu service itu memiliki masing-masing file berikut ada deployment secret service account ada mimpin namespace juga service dan sebagainya jadi ketika kita deploy suatu service ya rata-rata ini yang harus kita design sebelum kita apply ke cluster Kubernetes kita tapi yang jadi masalah adalah ini baru mungkin lima service doang di contoh saya tapi umumnya di suatu organisasi ketika mereka mengadopsi arsitektur micro service itu bisa jadi beban kerja atau workload yang mereka miliki itu bisa bermacam-macam mungkin lima atau selusin atau lima puluh atau seratus dua ratus tergantung dari bisnis kebutuhan bisnisnya yang jadi masalah kalau misal satu service punya minimal empat atau lima objek manifestasi ini dimana kalau organisasi organisasi kita punya lebih dari 100 service dan sepertinya pastikan nanti mumpuk lalu ya kita masuk ke section berikutnya itu pen point kita waktu nge-handle berbagai macam file manifest itu jadi ya karena file manifestasi tersebut banyak banget jadi berserakan di mana-mana jadi ada penumpukan dan penyebaran files yang memang tidak bisa dikontrol karena pendefinian objek dalam hal ini creation objek kubernetes itu kan mengajukan mengajukan ke kebuduhan bisnisnya ya jadi makin banyak service baru makin banyak aplikasi yang akan kita deploy jadi makin banyak file manifest yang harus kita definisikan dengan pen point yang kedua kita harus meresolve dependensi objeknya dulu contohnya kalau kita mau bikin suatu deployment aplikasi misal aplikasi tersebut mau diwadahi ke main space tertentu kita harus meresolve dependensi-dependensinya seperti RBAC nya contohnya service account roles bagianya dan object main space nya sendiri lalu karena pekerjaan ini cenderung repetitif jadinya cenderung memberi ruang untuk human error ketika kita mendefinisikan suatu manifest contohnya untuk pemberian labels untuk ownership dari sebuah service atau workload yang dideploy di dalam cluster Kubernetes maupun pemberian values untuk resource quotas lalu yang terakhir bisa jadi membosankan atau mungkin membebani atau mempengaruhi developer experience di suatu organisasi nah bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah tersebut kita bisa mengadopsi pemakaian dari helm helm itu adalah package manager untuk berbagai macam workload yang berjalan di atas Kubernetes seperti npm atau yarn atau kotocomposer atau kit workload-workload yang kita definisikan di awal tadi kita bisa jadikan suatu template template helm biar workload tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai suatu library vendor yang bisa langsung kita deploy ke dalam cluster helm sendiri fungsinya hampir mirip-mirip seperti kubectl jadi kita disarankan melalui klien klien binary dari klien binary ini kita bisa memberi perintah lalu argument seperti pool install uninstall template dan sebagainya ke cluster tujuan nah apa yang membedakan helm dengan manifest konvensional itu seperti ini jadi strukturnya di helm helm itu menggunakan packaging format yang disebut sebagai charts nah chart itu adalah sekumpulan file yang mendeskripsikan suatu rangkaian resource di Kubernetes nah kayak yang kita lihat di atas itu helm chart kan ada template nah ini ini itu sebenarnya ya manifest tadi itu objek-objek Kubernetes yang yang kita define lalu kita bisa mengabstraksi kita bisa menggunakan helm chart untuk mengabstraksi sebuah workload nah lalu kita bisa memberi tagging untuk helm workload kita yang yang kita bandel menggunakan helm chart itu lalu kita bisa push ke private registry sehingga ada kontrol dari sisi versioning di sana lalu setelah kita push ke private registry ya kita bisa mendeploy workload-workload tersebut dengan simply pakai command helm install oke di kalah helm ini mempermudah kita untuk mengabstraksi sebuah atau workload-workload yang yang kita maintain tapi di penerapannya muncul berbagai masalah-masalah baru untuk yang terakhir ini kita masuk ke seksi challenge nah karena helm chart atau workload atau objek ini scope-nya atau pendefinian scope-nya no arbitrary karena tergantung dari keduaan bisnis tadi ya kita mau memberi permission apa ke helm chart tersebut apakah scope-nya namespace wide atau cluster wide itu tergantung dari apa yang akan dilakukan dari service yang akan kita deploy jadi untuk tantangan di memanage helm memanage continuous delivery helm itu gimana caranya kita bisa memastikan suatu deployment helm dapat berjalan di dalam cluster tanpa menimbulkan breaking changes terhadap workload-workload yang lain lalu mungkin solusinya diantara solusinya diantaranya adalah dengan menyediakan environment terpisah atau isolated environment yang difungsikan khusus untuk mungkin mengetes deployment helm chart kita di pipeline tapi layaknya yang kita tahu bersama untuk bootstrapping ke-8s kubernetes cluster itu tidak simple lalu sepertinya untuk menyediakan kubernetes cluster hanya untuk tes itu sedikit overkill dan cenderung tidak cost efficient lalu apa alternatifnya untuk mengatasi kedua masalah ini oke untuk selanjutnya kolega saya Mas Antoni akan menjelaskan mengenai detail implementasi atau metode yang kami gunakan di Bukalapak oke silahkan Mas Antoni terima kasih terima kasih Fajar next next oke seperti yang dijelaskan oleh Fajar tadi kalau kita ingin melakukan testing kubernetes application atau helm chart ke dalam sebuah cluster itu adalah beberapa objek yang ada di dalam kubernetes itu bukan dengan scope namespace seperti kita tahu beberapa objek itu adalah cluster wide scope seperti contohnya cluster role atau cluster role binding atau bahkan mungkin CRD atau objek-objek lainnya yang memang sifatnya cluster wide bayangkan dalam sebuah repository helm chart atau kubernetes manifest di mana masing-masing dari aplikasi tersebut menggunakan objek-objek yang non namespace kalau hanya sekedar namespace kita bisa deploy testing deploy di sebuah namespace begitu selesai kita bisa hapus namespace tersebut akan tetapi kalau itu cluster wide scope sedangkan repository tersebut testing tersebut itu bisa jadi ada pengkaran yang lebih dari satu dan mungkin objeknya namanya sama tipenya sama kainnya sama maka akan terjadi konflik nah problem yang bisa muncul tersebut mungkin akan diatasi cenderung dengan membuat sebuah cluster baru cluster baru akan tetapi permasalahan lanjutannya adalah bagaimana seberapa cepat kita bisa membuat cluster baru tersebut next nah seperti kita tahu kubernetes seperti halnya konsep di linux yaitu ada distro atau distribusi kubernetes juga mempunyai beberapa distribution yang di miliki oleh cloud provider tentunya ada Google AWS EKS GKE dan Azure EKS kemudian di area on-premise biasanya ada offensive atau bisa jadi kubernetes the hardware solusi-solusi tersebut entah itu cloud provider atau on-premise cenderung tidak cocok kalau kita mengomplementasikan cluster sebut untuk sebuah testing workload manifest yang sifatnya dalam sebuah di internal kami beberapa waktu yang lalu ada event Google Cloud Hero dimana salah satu hal yang cukup signifikan dalam penentuan pemenangnya adalah seberapa lama kita bisa bootstrap sebuah cluster walaupun pada umumnya kita bisa membuat cluster di dalam cloud itu 4-5 menit akan tetapi ketika itu harus dilakukan di cloud dimana bisa jadi banyak concurrent changes yang terjadi semuanya harus ditest cost-efficient tentunya tidak bisa dilakukan dalam konsep di atas walaupun kita menggunakan cluster cluster yang sifatnya kecil atau yang epimeral atau yang yang lebih murah tentunya kalau yang on-premise kita tidak akan bisa melakukannya karena setupnya saja sudah begitu kompleksnya terutama di kuburnitas hardware walaupun memang hal itu bisa membantu kita untuk mengerti secara lebih dalam bagaimana kuburnitas cluster bekerja akan tetapi dalam konteks CACD create cluster untuk cloud provider atau on-premise kurang cocok untungnya di akhir-akhir beberapa tahun belakangan lightweight kuburnitas distro itu muncul salah satunya adalah kuburnitas indocker kemudian rancor salah satu provider automation itu juga membuat sebuah kuburnitas yang lightweight ya k3s kemudian miranti sendiri juga baru-baru ini mengeluarkan k0s dan canonical ubuntu mengeluarkan micro k8s beberapa solusi tersebut saat ini yang masuk dalam mother kita adalah kuburnitas indocker dan rancor k3s untuk micro k8s karena spesifik di ubuntu jadi menggunakan snap dan sebagainya atau kuburnitas indocker itu kurang cocok untuk dilakukan ketika harus membuat sebuah sebuah kuburnitas cluster yang cukup cukup lightweight next kuburnitas indocker pada dasarnya salah satu kuburnitas sig project itu sama persis dengan dengan kuburnitas pada umumnya dia full blown kuburnitas cluster hanya saja dia dibuat sedemikian rupa untuk bisa running di atas docker sedangkan dia sendiri kuburnitas indocker tersebut menggunakan kontainer rantainya docker juga berbeda dengan k3s ini merupakan sebuah project dari rancor yang dia stripping beberapa fungsi yang kurang diperlukan yang tidak relate dengan dengan lightweightnya seperti contoh cloud provider driver kemudian hal-hal yang sifatnya alpha kemudian legacy dan sebagainya kemudian untuk database nya mereka menggunakan SQLite walaupun ada beberapa improvement di area etcd untuk bisa digunakan dalam k3s nah dengan k3s atau kuburnitas k3d yaitu k3s di dalam docker kita bisa membuat sebuah kuburnitas cover di atas atau container next nah ini rancor sendiri sudah membuat image nya jadi kita tidak perlu dapat repot untuk membuat sendiri walaupun sebenarnya k3a cukup simpel untuk command line nya cukup mudah dan tidak banyak settingan yang diperlukan akan tetapi untuk mempermudah pekerjaan kita lebih jauh rancor sendiri sudah menyediakan docker image nya next nah kalau kita bisa menjalankan sebuah kuburnitas di atas docker tentunya kita juga bisa menggunakan kuburnitas tersebut di atas kuburnitas pot karena pot sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari sebuah container hal ini possible sekali karena pada dasarnya yang diperlukan kuburnitas di atas kuburnitas itu mostly adalah privilege admin dalam docker run itu biasanya diterjemahkan menjadi privilege atau capability nya sysadmin dengan begitu kita bisa menjalankan kuburnitas dalam hal ini adalah k3a s di atas container di mana container tersebut adalah member dari kuburnitas pot next nah karena simpelnya konteks container di dalam pot maka contoh di contoh di gambar disini adalah mekanisme kita untuk membuat sebuah kuburnitas di atas kuburnitas contohnya kuburnitas yang aslinya itu real kuburnitas bisa menggunakan on-premise kuburnitas atau cloud kuburnitas di dalam pot tersebut kita define containernya dimana image yang digunakan adalah k3s k3s kemudian kita setup resource limit dan resource nya dan yang paling penting adalah security context privilege nya sama dengan true karena memang beberapa hal di dalam k3s di dalam container tersebut membutuhkan beberapa privilege terutama yang berkaitan dengan networking untuk k3s ini sendiri menggunakan ransi jadi walaupun apa namanya dia berjalan di atas konten ransi ini cenderung cukup kecil dan cukup core daripada docker itu sendiri sehingga nested container cenderung tidak terasa berat oke next oke saya akan mendemukan sedikit penggunaan kubernetes di atas pot mungkin saya bisa share screen oke teman-teman bisa langsung juga datang ke gitlab.com kasi di indonesia slash kasi di indonesia slash 2021 slash king ini itu public reponya disini akan saya menemukan bagaimana kubernetes in kubernetes digunakan dalam konteks oh dicoba sebuah chart modification jadi saya akan menemukan membuat sebuah branch dimana saya akan melakukan perubahan terhadap chart di sana oke di dalam chart ini ada beberapa sampel yang saya ambil dari upstream yaitu ingress engine act dan traffic saya akan melakukan perubahan sedikit di dalam sampel di sini ini hanya sekedar men-trigger pipeline yang ada jadi saya akan mendeploy chart ingress engine ke dalam namespace ingress engine king kemudian saya define node nya untuk king nanti adalah hanya satu saja karena ini cuma sekedar tes replika account nya juga satu jadi ini spesifik value disini spesifik untuk kubernetes resources nya sedangkan value di bawah ini yang benar-benar digunakan sebagai value dari helm chart nya itu sendiri dalam hal ini adalah untuk ingress engine act saya akan merampukan perubahan namespace nya saja hanya sekedar untuk merubah payment trigger pipeline kemudian saya commit dari komitnya ini saya akan membuat sebuah merge request yang dimana merge request ini nanti akan men-trigger pipeline yang ada karena waktunya tidak terlalu banyak sisanya saya akan menunjukkan pipeline yang sudah berjalan sebelumnya jadi ini mungkin prosesnya memakan waktu sekitar 4 sampai 5 menit dari create k3s master kemudian membuat satu k3s node dan mendeploy chart yang berubah tadi ke dalam kubernetes tersebut kemudian print result nya sepertinya ada kendala teknis ya mas antoni kita juga terputus dari deep stage kita tunggu beberapa menit lagi mungkin sambil apa saja bisa lihat di QN mas kiri boleh bisa tidak untuk otomasi testing deployment helm cluster menggunakan apa yang ingin dipastiin adalah misalnya mau update cluster rollout up deployment atau object at ons di k8s itu kak nge-brick cluster iya untuk pertanyaannya nanti akan kita resolve di akhir sesi ya mas oh oke saya akan coba takeover dulu dari sini oke pas antonis sudah balik ya iya mas mohon maaf internetnya oke nanti Q&A terus kita akhirin dulu ya mas ya oke oke ini adalah sampel contoh pipeline yang sudah jalan dan yang sedang berjalan pada dasarnya stage yang ada adalah halem tersebut perubahan terhadap halem tersebut kemudian di sini akan create Kubernetes di atas Kubernetes kemudian stage selanjutnya adalah mendeploy halemnya dan yang terakhir clean up Kubernetes in Kubernetes yang sudah ada karena kalau tidak di clean up tentunya akan menjadi sampah yang banyak oke kalau dilihat di sini stage nya cukup simple seharusnya dia hanya mengambil perubahan atas apa yang ada kemudian kalau ada Kubernetes in Kubernetes sebelumnya akan di delete kemudian baru dia akan membuat Kubernetes API nya master nya kemudian setelah kemudian di deploy jika tidak ada masalah maka kita bisa melakukan merge terhadap master dan kemudian hasil deployment akan di print berdasarkan manifest yang yang ada berdasarkan helm chart yang ada setelah itu stage paling terakhir adalah clean up jika terjadi hal-hal yang di luar kemudian mungkin saya lanjutkan ya jika terjadi hal-hal yang di luar kontrol mungkin ada unexpected pattern error di pipeline yang menghalangi jadi cluster relation nya gagal di pattern kami sendiri sudah disediakan berbagai macam secret tracker yang agar untuk job penghapusan cluster nya tetap di jalan jadi oke bentar saya coba sharing paten nya juga ya oke untuk paten nya sudah selesai oke untuk paten nya sudah selesai lalu saya coba lihat next saya coba lihat next ini untuk seperti clean up nya jadi ya setelah cluster nya di provision di atas port yang berjalan di dalam kubernetes itu cost nya akan dihapus supaya tidak memenuhi resource yang ada yang sekarang di serve untuk berbagai macam workload di dalam cluster gubernitis kita jadi seperti itu kira-kira selamat menikmati kulit Terima kasih telah menonton!